Mama Dede Yang terpakai oleh kita Sudah lama, kira-kira 5 tahun yang lalu Dan kita sudah taubat Masuhat Tapi orangnya gak tau dimana Apakah untuk membayarnya bisa kita seluruhkan ke masjid Atau fakir miskin yang membutuhkan Anda silahkan lihat Di dalam surat At-Tahrim 8 Ya ayuhaladzida amanutubu ilallahi taubatan masuhat Asar rebukum ayukafirankum sayiatikum Waihidhidakum janatin tajrimin tahtil anhar Hay orang yang beriman Taubat kepala dengan taubatan masuhat Mudah-mudahan Tuhanmu mengampul desa kamu Mudah-mudahan, tidak pasti Tuhanmu mengampul desa kamu Dan masukkan kamu ke surganya Allah Yang mengalirkan sungai-sungai Kenapa mudah-mudahan? Ada orang taubat yang diterima Yang tidak diterima Kembali kepada hati dia Mengkana para ulama mengatakan Syaratnya ada tiga Satu, menyadari yang saya kerjakan salah Dua, minta ampun kepada Allah Atas dosa dan kesalahan saya Yang ketiga, janji sama Allah Bahwa saya tidak akan mengerjakan dosa lagi Dan menggantinya Dengan perbuatan yang diperbolehkan oleh Allah Kalau dosanya sama Allah Kalau dosa dengan sesama manusia Tambah dua Satu, kembalikan hak orang Kalau kita pernah mengambil hak orang Yang kedua, ngomong sama orang bersangkutan Apa yang pernah kita omongin tentang dia Beraninya Ini orang sudah lima tahun Ada hak orang terambil Sudah tahu bahwa sama Allah Apa diterima Anda ceri maksimal Temennya, saudaranya, dan seterusnya Kalau tidak ketemu Anda sedekah ke masjid Tapi harus ingat Harganya berapa sekarang Kalau dulu lima tahun yang lalu Misalnya Anda punya hutang itu 500 ribu Harga emas satu gram Sekarang Satu juta misalnya ya Yang namanya LM itu Maka Anda bayarnya sekarang Dengan harga sekarang Niatkan sedekah pemilik harta ini Dengan resiko Ketika ketemu orang Anda tetap kembalikan Dan sedekah itu Pahalanya tidak akan hilang Oke, jadi meskipun tiba-tiba Sudah sedekahin Sama itu Ketemu sama orangnya Ya, bayar sama dia Itu sedekah Anda Jangan berkecil hati Rezeki ditanggung oleh Allah Oke Jangan berhitungan Alwa jangan berhitungan sama kita kok Betul Kita akan melihat pertanyaan dari virtual ya Mah Dari jaman Ada di video Assalamualaikum Mama Dede Galau nih Mah Perkenalkan Aku Eha Dan aku punya pertanyaan nih Mah Jadi aku punya temen Dia LGBT Dan aku sebagai temen Udah pernah ngasih tauin Kalau itu gak baik Dan akhirnya dia taubat Tapi akhir-akhir ini Dia kembali lagi menjadi LGBT Nah, menurut Mama Aku sebagai temen harus bagaimana nih Terus apakah aku tetap harus bisa berteman sama dia Terima kasih Mah Oke Rasul bersabda Yang namanya kita Dinilai oleh orang lain Tergantung dengan siapa kita bersahabat Cari temen siapapun boleh Tapi cari sahabat Pilih-pilih Sahabat Diri kita dinilai oleh orang lain Tergantung dengan siapa Saya bersahabat Siapnya temen Ya, begitu dah kata dia LGBT LGBT Masya Allah Dan dia nasihatin Dia benar Balik lagi Apa saya harus berteman Anda silahkan nasihati 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 Jangan putus Yang paling pokok Sabut dari lingkungannya Ini yang paling kuat Tidak sedikit Banyak orang yang surat juga ke saya Dia tarikkan lingkungannya Pindah ke tempat yang lain Begitu Lingkungan sangat dominan Bidikan warna kepada seseorang Karena saya pernah Ada juga yang surat ke saya Dia berusaha pindah ke tempat lain Ternyata Karena dirinya sudah ketagihan Setian tahun Diperlakukan oleh begitu Amat temennya Dia yang ketagihan Itulah kenapa Suka dengan bilang gini Nular Bukan nular Bukan nular Dia dimesrain Merasani Mat Artinya kebawah setan Semuanya Dia ketagihan Itu yang terjadi Ini yang cerita itu Teman-teman Yang pada surat ke mama Seperti itu Makanya harusnya bagaimana Cabut dirinya Pindah ke tinggungan yang lain Lingkungan yang sangat islami Boleh jadi Ditaklim Boleh jadi Di pesantren Atau lingkungan mana Yang menjauhkan dirinya Lingkungan-lingkungan Yang seperti tadi Karena itu Kalau sudah Masuk ke situ Sulit Makanya Anda Berteman sama dia Tapi jangan bersahabat Nasihat itu salah Tarik dia Ke lingkungan yang baik Pindahkan Itulah Kalau misalnya gini Nek Sudah dinasihatin berkali-kali Tapi masih tetap begitu juga Munur Boleh mundur ya Munur Karena kita Jadi ikut ke bawah dosa Bahaya kan Katanya kalau kita bergaul Dengan orang-orang yang seperti itu Kita bisa ikut Dalam waktu 40 hari Kalau terus-menerus bisa Ketularan Karena begini Bedu Bukan soal ketularan tadi Lingkungan itu Auranya beda Membentuk Membentuk kita Kita bersahabat Harusnya kita Yang merubah Sahabat kita Biar benar kaya kita Yang salah mana Orang yang merubah Sikap Laku kita Jadi kita ke bawah Alur Kalau misalkan cowok Ngomong biasa aja Sekarang udah Udah beda gitu Ngomongnya Ah gue 4 cewek juga Gak begitu Cowok Hai apa kabar Hei apa kabar Beda sekarang Itu kan Walaupun nenek-nenek Kagek gitu Cewek Terasaan gak Ini mah nenek-nenek perkasa Gara pergaulan ya Maya Lepai Astagfirullahaladzim Ya Allah Awas Awas nanti ketagihan Ketagihan Nah bukan yang ngomong begitu Gak usah cerita deh Kepanjangan ini episode kita Iya Ada pertanyaan lagi aja Jawab pertanyaan lagi aja ya Ini dari Siva Anime Lovers Iya Suka film kartun tuh Iya Anime Lovers Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Siva Gak laun nih mah Gak apa Siva Saya punya saudara jauh Dari ayah Yang senang berjudi Bahkan sampai jatuh miskin Dan keluarganya terlantar Karena kasihan dan rasa persaudaraan Kami keluarga besar membantu dia dan keluarganya dengan syarat Dia harus tobat dan tidak berjudi lagi Dan dia harus pindah rumah dan pindah kota Untuk menjauhi teman-teman lama yang merusaknya Dan dia setuju nih mah Setelah setahun berlalu Ternyata yang berubah cuma beberapa bulannya aja Dia kembali berjudi lagi Dan akhirnya keluarganya terlantar kembali Terus Walaupun bagaimanapun memang judi ini lebih banyak bahayanya Daripada manfaatnya Walaupun kata Allah Dikatakan dalam Al-Quran Manfaatnya ada Tapi mudaratnya lebih banyak Maka Benar anda keluarga Dibantu nih keluarganya Sekarang tarik nih keluarganya Keluarganya daripada saudara anda ini Karena walaupun bagaimanapun Sebagai lelaki tanggung jawab Dia buat keluarganya Tarik Atau kalau mungkin kasih modal nih anak bininya Biar dia bisa berusaha Sadarkan saudara anda Bahwa itu perbuatan dosa dan masyiat Yang akan dipertanggung jawabkan di depan Allah Makanya udah dipindahkan ke lokasi lain Ke kota yang lain Dia kembali Sekarang makanya bisa teleponan Makanya Bimbing Pegang nih Bawa ke masjid Bawa ke musyola Bawa ke talim Acara kita tiap hari Banyak murat Al-Quran dibacakan Minta seluruh anggota keluarga Biar dia sadar Bahwa yang dia lakukan adalah salah Istrinya bilangin Tiap masak Minum Bikin makanan Niatkan Ya Allah Mudah-mudahan suami saya terbuka hatinya Dapat hidayah darimu Ya Allah Insya Allah Mudah-mudahan Allah maha mendengar doa kita Allah mengabulkan doa kita Karena Tidak sedikit yang begitu bedu Suaminya Udah pika sebelum Kayak apa Udah bingung Nasihati gak dengar Keluarga udah ngomong Kata dia Udah Kalau masak Kalau bikin minuman Niatkan buat suami Ya Allah Mudah-mudahan Dibuka hatinya Dengan makanan ini Dengan minuman ini Dengan pakaian Alhamdulillah Allah buka hatinya Tidak mustahil Kalau Allah berkehendak Innamah amruhu Iza aroda syai'an Ayyaku lalahu Pun tayang Tanti bilang juga Sama saudara-saudaranya Kalau udah dipisahin Sama teman-teman Yang mempengaruhi Dibayang judi Jangan dikasih gadget Aku kan tadi judi online Bener-bener Bener-bener Sekarang ada Jadi dipegang ini Saudaranya Dibimbing Diarahkan Kalau perlu pun Ada saudara yang lain Bawa kerja di tempat dia Biar terasuh Biar terbimbing Kemana pun pergi Tetap dijagain Karena keluarga Adalah diri kita Karena harta yang paling berharga Adalah Keluarga Awas janji lagi itu ya Awas janji Oke baiklah Jangan kembali-kembali Setelah ini kami akan kembali lagi Jadi tetaplah bersama kami Di rumah Bawa Dede Bawa Dede